Welcome to Bethlehem Bible Talk, awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ini, dengan penuh sukacita. Dan di hari ini, mari saya mengajak kita bersama-sama menunjukkan kisah dari Yohanes Pembaptis. Yang terambil dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1-17. Namun kita hanya membaca ayat 1-3 saja. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di Padanggurun, Judea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun. Bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pada zaman Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Orang-orang Yahudi hidup di dalam dosa dan kemunafikan mereka. Maka dari itu, Yohanes Pembaptis memperlihatkan segala kejahatan mereka, Yang dimulai dari ahli Taurat, para tentara, bahkan termasuk orang Yahudi sendiri. Maka dari itu, Yohanes Pembaptis menyerukan, Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini artinya bahwa kerajaan surga yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini, Merujuk kepada Yesus yang nanti diperikon selanjutnya, Akan dibaptis oleh Yohanes sendiri. Karena, kedatangan Kristus ini di dunia, Salah satunya untuk mewartakan Injil bagi orang-orang yang berdosa, Agar mereka itu bisa bertobat dan bisa mengikuti Kristus. Demikian dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2022, Dan kita pasti membawa dosa-dosa yang kita bawa sampai pada hari ini. Apalagi ini adalah waktu menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan seharusnya, kita itu bertobat dari dosa-dosa kita, Dan hanya mengikuti Kristus saja, Karena kedatangannya yang kedua kali yang secara mendadak, Akan menghakimi kita, jika kita kedapatan tidak bertobat. Oleh sebab itu, Marilah kita mengakui segala dosa kita dan bertobat, Sebelum Kristus sendiri datang kedua kali untuk menghakimi segala perbuatan kita. Dan dengan demikian, Kita bisa mengikuti Kristus sepanjang hidup kita, Dan bisa menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Demikian untuk penunggah firma Tuhan yang saya berikan pada hari ini, Kiranya Tuhan Yesus yang membakati kita semua. Dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih, Bapak. Pada saat ini, kami bisa masuk ke tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami tahu, Bapak, bahwa sepanjang kehidupan kami, Kami tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu, Biakannya Engkau yang mengampuni segala dosa kami, Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami, Supaya kami bisa terus mengikuti Engkau, Dan juga supaya kami bisa berjaga-jaga ketika Engkau datang kedua kali nanti, Bapak. Terima kasih, Bapak. Biakannya segala aktivitas kami, Engkau yang pelihara, Engkau yang berkati dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami, Bapak. Kami sangkan doa kami ini demi Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam doa. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.